Guru kelas Bangalow, jalan raya termahal ini bermula dari Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, semalam saya sudah buat satu reaction mengenai lagu yang katanya dijiplak oleh negara Malaysia ataupun orang Malaysia Yaitu lagu Halo Halo Bandung menjadi Halo Kuala Lumpur So semalam sudah dijelaskan oleh Pak Duta Besar Republik Indonesia yang berada di Kuala Lumpur Malaysia ini Yaitu Pak Hermono sudah melakukan penyelidikan dan ternyata hasilnya video itu diunggah bukan di Malaysia Melainkan di negara India Jika ada orang yang tidak berpuas hati dengan penjelasan yang telah dikeluarkan oleh Pak Dubes kita yaitu Pak Hermono Silahkan ajukan pertanyaan ya Nah kita di sini memang sudah mengetahui ya Hakikatnya lagu itu sampai sekarang jika tidak viral saja sampai sekarang memang tidak tahu itu Tidak ada, tidak ada, tidak ada yang tahu lagu itu ya Jadi tolonglah menerima untuk penjelasan yang telah diberikan oleh Pak Hermono Jika penjelasan Pak Hermono juga tidak diterima Penjelasan siapa lagi yang mau kalian terima ya kan Jadi cukup jelas ya Biarkan pihak-pihak berwajib melakukan penyelidikan Tidak usah lagi kita memanas-manasi isu ini ya Ada lagi isu yang lebih penting daripada ini ya kan Oke Di sini video ini saya akan mengajak pemirsa Untuk mengetahui ternyata ada satu kota ya atau bandar yang termahal di dunia Pak Mirsa Biasanya kita dengar ya kan Yang paling mahal itu adalah mobil ya kan Ataupun kalung ya Rantai leher, rumah, kasut, bag macam itu ya kan Dan segalanya Kali ini saya baru tahu juga nih Ternyata ada juga ya kota termahal di dunia loh Pak Mirsa Di dunia pasti pemirsa penasaran kan Jadi kita akan nonton saja ya Kot-kot ada orang di Indonesia Yang punya harta di negara tersebut Jum Sujimi berada di kawasan yang termahal Di salah sebuah bandar yang termahal di dunia Inilah Nasim Road Sebuah laluan yang dipenuhi kedutaan dan Banglo kelas baik Ataupun Good Class Banglo Jalan raya termahal ini bermula dari keratan rentas antara Orchard Road dan Tangling Road Dan ia merentasi sehingga Botanical Gardens Dan ada yang mungkin dimiliki oleh orang yang anda kenal tau Di belakang saya ini adalah Arwah Mansion Saya diberitahu ini adalah rumah kepada putera Jeffrey Bolkia daripada Brunei Garussalam Bernilai 120 juta dolar Singapura Aduh ini sama eh dengan nilai 150 flat executive HDB Ataupun 240 beaten lambung gini babe Saya dengar ada satu kawasan di sini Yang orang awam boleh meneroka Jom Wow boleh masuk Ini dia kawasan yang anda boleh terokai Di seluruh kawasan rumput ini adalah belakang rumah Arwah Mansion Bukan memang besar lagi Namun tidak seperti Arwah Mansion Rumah-rumah agam di sini ataupun Mansion Susah nak kelihatan Mereka dihadang ada daun yang lebat ini Dan penuh dengan security camera Rumah yang termahal di kawasan ini Dibeli oleh pengerusi pemaju hartanah Wing Thai Holdings Encik Cheng Wai Keong Dan lepas itu saya dengar Ada orang yang beli daripada dia Bekas pengasas bersama Facebook Iaitu Eduardo Severin Wow Nak tahu tak dia punya harga Pada tahun 2019 230 juta dolar Oh my god Kalau masih dah naik lagi tinggi eh Yang menariknya golongan ultra kaya ini Tidak mempamerkan Tidak menonjolkan kereta jutaan dolar mereka Dan juga aksesori mewah mereka Macam mereka nak rahsiakan eh Mereka punya kekayaan Di sebalik daun yang lebat ini Yang menutupi banglo mereka Adakah status kekayaan hari ini Merupakan status kekayaan yang tersembunyi Jadi letak pandangan anda di komen Wow Sangat bagus ya Channel ataupun video-video seperti ini Yang memberi informasi Yang kita sebenarnya tidak tahu Saya baru tahu loh ini Jadi ya Sebenarnya apa yang saya amati dari video ini Ternyata Realitinya Ya Orang kaya itu Yang sebenar-benarnya orang kaya itu Tidak akan pernah memamerkan harta mereka Ya Biasanya orang-orang kaya baru itu pasti pamer Ya kan Karena yang selalu kita jumpa itu Orang kaya yang Sebetulnya lah ya Orang kaya yang bukan sedang-sedang gitu Mereka itu kalau pinggir swapping itu Gayanya biasa aja Begitu Lihat aja ya Dengan rumah mereka yang Cukup fantastis Harganya seperti itu Ratusan ribu juta Singapura dolar Bukan rupiah Bukan ringgit Kalau dihitung itu penuh Itu kalkulator nolnya Ya kan Jadi Poin yang kita dapat disini Kalau orang kaya benar-benar itu Memang dia tidak akan pamer Nah Di awal video tadi Saya Menyebutkan Mana tahu ada orang Indonesia Yang punya harta disitu Atau tanah disitu Karena Sekarang ini Lagi gempar Katanya Orang Indonesia Ramai yang Pindah ke warga negaraan Untuk menjadi Rakyat di Singapura Jadi ada Buat perpindahan Kewarga negaraan Dari Indonesia Menjadi Warga negara Singapura Apakah Itu Sangat berbaloi Ya Sangat menguntungkan Untuk orang Indonesia Yang punya rencana Akan berpindah Kewarga negaraan Ke Singapura Ada penjelasan Dari kakak cantik ini Kita dengar saja ya Jom Guys Kalian tahu gak Kalau setiap tahunnya Ada sekitar seribu orang Warga negara Indonesia Yang pindah ke warga negaraan Menjadi warga negara Singapura Kenapa hal itu bisa terjadi guys Dan apa sih yang menyebabkan Warga negara Indonesia ini Kepincut Pindah ke warga negaraan Menjadi warga negara Singapura Negara kecil yang Ukurannya pun tidak jauh Beda sama Jakarta Dimana Singapura itu guys Memiliki luas 728 km persegi Sedangkan Jakarta sendiri Memiliki luas 664 km persegi Gak beda jauh Jakarta Ibu kota Versus Singapura Adalah Negara Lalu apa sih yang menyebabkan Warga negara Indonesia Setiap tahunnya Ada seribu orang Yang berpindah ke warga negaraan Yang pertama Kesempatan bekerja di Singapura Jauh lebih besar Daripada bekerja di Indonesia Dimana banyak Perusahaan besar di dunia Memiliki headquarters Mereka di Singapura Yang kedua Standar gaji lebih tinggi Kalau kalian bekerja di Singapura Dibandingkan dengan Bekerja di Indonesia Gue kasih contoh nyata Tahun 2019 Gue di offering oleh Salah satu bank di Singapura Dengan salary 6500 Itu bukan salary tertinggi Untuk seorang banker Teman gue Ada yang di offering Dengan rate 7500 Sampai dengan 8500 Dan itu tergantung Dari durasi kalian Bekerja Lalu itu Belum termasuk Dengan allowance Dan bonus-bonus lainnya Untuk insentif Kalian bisa dapat Ratusan juta Per bulan Bandingkan dengan Indonesia Saat 2019 Gue punya gaji 15 juta Dengan insentif Kurang lebih Setiap Per tiga bulan Itu 80 sampai Seratusan Something juta Itu per tiga bulan Jadi setiap bulan Saat itu Gue bisa bawa pulang Sekitar 40 sampai 60 juta per bulan Dibandingkan dengan Di Singapura 6500 salary Itu sekitar 70 juta Belum termasuk Insentif Dan gue dapat Allowance Untuk boleh pulang Jika capai target Lalu apalagi sih guys Yang ketiga Peraturan yang tegas Dan hukuman yang tegas Kalian gak bisa Sembarangan ngerokok Di Singapura Jadi udaranya Jauh lebih bagus Dan di Singapura Kalian gak bisa Buang sampah Sembarangan guys Apalagi puntung rokok Pada tahun 2015 Ada seorang pria Yang membuang 34 puntung rokok Dari jendela apartemennya Dan dia dikenakan Sanksi 19.800 SGB Dan harus menjalani Hukuman sosial 5 jam Satu hari guys Lalu yang keempat Pendidikan Singapura Versus Indonesia Kenapa sih Negara Indonesia Banyak yang menyekolahkan Anaknya di Singapura Jelas Pendidikan di Singapura Jauh lebih bagus Di Indonesia Kurikulum dan sistem penilaiannya Setiap tahun Bisa berubah-rubah Sedangkan di Singapura Sistem penilai dan kurikulumnya Cenderung stabil Sehingga pendidikannya Bisa berkembang dengan pesat Dan kelebihannya Jika menjadi warga negara Singapura Maka biaya pendidikan Akan menjadi lebih murah Dibandingkan dengan Warga negara asing Yang menyekolahkan Anaknya di Singapura Lalu yang kelima guys Tingkat keamanan Negara Singapura Melebihi Indonesia Dimana pada tahun 2022 Melalui data Yang dirilis oleh Global Peace Index Singapura menempati Posisi ke-9 guys Negara teraman di dunia Dimana Indonesia Menempati posisi 47 Lebih rendah Daripada negara Malaysia Yang berhasil menempati Posisi 17 Contoh nyata guys Kalau kalian tinggal di Medan Bukan cuma motor Atau mobil aja Atau ban mobil yang bisa hilang Tapi pagar rumah kalian Juga bisa diangkut Sama maling Segitu Parahnya tingkat kriminalitas Di Indonesia Dan kalian tau gak guys Beberapa hari terakhir Ini lagi viral banget Karena abang Blok G Dijadikan sarang preman Dan tempatnya bu Apakah kalian terkejut? Gue pikir sih enggak ya Lalu yang ke-6 guys Pelayanan kesehatan Singapura Dibandingkan dengan Indonesia Agak lumayan jauh ya guys Dan warga negara Indonesia Yang memilih berobat ke Singapura Menyakini bahwa Dokter di Singapura Memiliki kemampuan Untuk mendeteksi Dan menangani penyakit Jauh lebih oke Dibandingkan dengan Indonesia Yang lebih sering Salah diagnosa Contoh nyata ibu dari temen gue Di Indonesia Di diagnosa terkena Penghimpitan Pembuluh darah jantung guys Ketika dibawa ke Singapura Ternyata Jantungnya aman-aman aja Peredaran darahnya juga oke Dan ternyata terdeteksi Oleh dokter Singapura Kalau ibu temen gue Itu Ada autoimun Terus yang lain Ex nasabah gue Udah meninggal Waktu itu di Indonesia Dia Terdeteksi Alergi bulus Namun saat dibawa ke Singapura Ternyata nasabah tersebut Sudah cancer Stadium 4 Dan akhirnya Beberapa bulan kemudian Beliau meninggal Kasus Salah diagnosa ini Lumayan sering terjadi guys Jadi No wonder Kalau setiap tahunnya Ada jutaan Warga negara Indonesia Yang lebih memilih Berobat ke Singapura Ataupun Malaysia Dan kualitas Dari keramah-tamahan Tugas medis di Singapura Dibandingkan dengan Indonesia Lumayan cukup jauh Apalagi Kalau dikompernya Dengan puskesmas Atau rumah sakit Umum daerah Tapi bukan berarti Medical di Indonesia Semuanya buruk ya guys Ada beberapa rumah sakit Yang juga oke Dan memiliki Kualitas dokter Yang juga mumpuni Jadi gak semuanya juga Lalu selanjutnya Menurut teman-teman nih Apa sih alasan lain Yang membuat warga negara Indonesia Tapi tidak seperti yang kita bayangkan Karena hidup di Singapura itu Tidak seperti di Indonesia Bahkan di Malaysia Biaya hidup di Singapura itu Mahal sekali pemirsa Untuk mempunyai mobil aja Itu orang berpikir berkali-kali Karena ada undang-undangnya Atau peraturan Setiap 5 tahun sekali itu Apa ya Lupa saya untuk menyeburan Ini Kalau kita pikirkan Gak keluar ke dalam Otak ini gitu kan Mungkin ada pemirsa Orang Singapura Ataupun orang Malaysia Ya Karena kita tahu Orang Malaysia juga Ramai yang bekerja di Singapura Mungkin tahu Apa yang saya masukkan Tentang Pembelian kereta Di sana selama 5 tahun Itu nanti ada apa Begitu Tolong dijawab ya Di seksi komentar ya Nah Untuk mempunyai mobil aja Di sana Orang Agak ribet Punya rumah aja Yang dia Rumah landed Begitu ya Maksudnya Enggak yang di apartemen itu Mahal Lihat aja Dari negara Brunei Darussalam itu Untuk mempunyai rumah Di sana aja Punya biaya Ratusan Ribu Atau juta tadi ya Saya lupa ya Singapura dollar ya Bukan rupiah Bukan ringgit Coba itu Dikali-kalikan lah itu Nolnya Kalau di kalkulator itu Enggak muat Jadi ada kelebihan Dan juga Kekurangan Kalau kita tinggal Di Singapura itu Orang-orang yang memang Berjiwa Kentalah Maksudnya Bisa menghadapi Ujian Ataupun cabaran Di sana itu Enggak seperti Di Malaysia ini loh Ya di sana itu Struggle Biaya hidup di sana Mahal sekali Tapi ya Seperti Kita ketahui Banyak juga Subsidi yang dikasih oleh Kerajaan di sana Ya Apapun ceritanya Kalau kita di kampung sendiri Kita Masih Bisa Makan Maksudnya Kalau di Indonesia kan Kita punya tanah Ya sesusah-sesusahnya Kita masih bisa Kita tanam cabai Ya ataupun Rebus Daun singkong Ya kalau di Singapura Ya daun singkong aja Udah mahal Begitu Tapi itu Pilihan masing-masing Dengan apa yang Dijelaskan oleh Kakak Cantik ini Mungkin Yang seribu orang Katanya Tiap tahun itu Yang Pindah keluarga negaraan Ke Singapura itu Sudah Memikirkan Masa-masa Tentang Untuk berpindah Keluarga negaraan Gitu ya Tapi Bersyukurlah kami Yang disini Di Malaysia ini Karena Tidak perlu Struggle Ya biaya hidup Juga Enggak Mahal-mahal kali Tetapi Masih bisa Dicapai oleh Semua orang Ya kan Nah itulah Dan Kalau saya Ingat-ingat Tadi tentang Prince Dari Brunei Darussalam Itu ya Saya teringat Yang Orang Indonesia Yang diwawancarai Yang katanya Negara termisin Di dunia itu Brunei Itu kakak itu Perlu jalan-jalan Itu ke Brunei Ya kan Biar dia tahu Kayak mana Disana Oke Begitu saja ya Pemirsa Ini sekedar Informasi aja ya Bukan ada Niat untuk Menjelekan Atau menyudutkan Mana-mana pihak Ini just Informasi Hiburan Semoga ada Manfaatnya Dan juga Saya baru tahu Ternyata Di Singapura Ada Kota termahal Di dunia Wajar aja lah Tanah disana Kan Mengong Apa pendapat Pemirsa Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya Borunaga Terima kasih Bye Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.